Sempet sih kemarin, sempet dapet personil cewek, sempet main sama cewek, main sama cewek apa maksudnya personilnya cewek bro Selamat datang kembali di channel YouTube kita, Palembang Subkultur Kali ini kita akan bahas tentang sebuah band, bisa dibilang nih band Band mudah Ya band lama Palembang lah ya, dari sekian-sekian Anastor Palembang Cuman kalau kita bilang nanti gameplaynya nanti salah, kita lupa di dalam Di sebelah kiri kita nih, CS Lama nih, CS Tongkrongani Namanya, Afir Afir Biasa dipanggil Afir Jampiro Jadi apa kabar? Baik Alhamdulillah, sehat Mantap Nah Kalau kita ngobrol tentang Jampiro Jadi banyak lah ya, kalau udah dari sekarang kan ada juga yang belum kenal gitu kan Betul, banyak Jadi orang juga denger, ada yang tau kayak gitu kan, kadang-kadang sekilas liatin apa kayak gitu Eh, ini keren nih Siapa aja Oke Thank you Selamat sore Oke Di waktu hujan Si Guys Guys Terima kasih Apa sih? Ya 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 Kalau ngulik ke belakang jauh, Jampiro ini berdiri atau ketemu dengan personil-personilnya itu di tahun 98 awal 98 awal Awal Ya 98 awal Saat itu Ya Personil-personilnya Ada yang sekolah, ada yang kuliah, itu kan Itu semester berapa ya Atau-atunya semester Nah 98 Cuman bertemu dan Dengan kesukaan musik yang sama Terciptalah Nama Jampiro Jahat itu Yang kasih nama siapa? Ya Jampiro itu Lagi ngobrol-ngobrol sih Aha Kami berempat Siapa aja coba sebutnya? Eh, personil yang Pertama itu Dan pertama dan Ya itulah Gak ada yang lain Gak hati lagi yang lain Gak hati lagi yang lain Gak hati Apir Hendrickson Omo Roge Oke Andre Panggilannya Roge Oke Kemudian Deddy Deddy Suntoro Nah Inilah Personil awal dan personil Itulah Gak ada personil yang lain Kami Pakai nama Jampiro Nah Mencari nama Jampiro Band Jampiro itu Ya Sambil main-main Tapi susah-susah gampang Karena Apa yang cocok dengan lidah Lidah Wah mulai Agak keren-kerenan Bahasa Inggris-Inggrisan Dala macem Wah Kok gak masuk ya Kok Agak Agak Jenga dengan bahasa keren Itu kan Ya Ya Akhirnya Ya Main-main rental Kebenaran rental di rumah sendiri Main-main coba Ya Akhirnya nyeletuk lah Nyeletuk bahasa Bahasa Jawa Jampiro gitu kan Oh bener berarti Nyeletuk bahasa Jawa Jampiro nih gitu kan Jampiro Jampiro gitu kan Akhirnya Jampiro Coba dikaitkan dengan Melompat Bahasa Inggris melompat 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 berapa Melompat berapa kali Melompat berapa kali Saat itu kan memang Headbank Kemudian Pogoceos kan lagi Kami setelahkan lebih enak aja Melompat-lompat Jadi Ya udah cocok lah Jampiro Lidah kita juga enak Mas Komponen Kata-katanya juga enak Ya udah Akhirnya Jampiro yang kita pakai Sepakat Jampiro yang itu yang kita Pakai Pas tadi itu Jampiro Dan itu Mulai Kami melakukan Yah Saat itu Melakukan kencang-kencangnya Ngeband Oke Dan saat itu Kami suka Memang genrenya Pangrok 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 Sangat menyukai pangrok Memang Saya juga Sudah lama Kenal pangrok Itu kan jadi Cocok dengan teman-teman yang lain Yaudah Akhirnya Ngepang semua Karena memang Yang lain juga Pangrok semua Yaudah Ngepang akhirnya Itu Itu yang Mendasari kami Atas nama Jampiro Kemudian berdiri tahun kapan segala macem Tapi 97 Kami sudah Sudah mulai Kenal akrab lah Oke Karena memang dunia band saat itu Lagi Menanjak Itu ceritanya Jadi Dulu itu sempat gini Fir Aku nggak ngerti ya Tiba-tiba kita ini ketemu kan Waktu itu Jadi Ceritanya ini Agak sedikit flashback Waktu SMA Tiba-tiba Sekolah Aku dulu Itu deket Sama rumah umo Tiba-tiba Ngobrol lah Eh aku juga punya band nih Kayak gitu Dan juga aku diracunin Sama-sama Dengar-dengar lagu segala macem Kayak gitu kan Udah itu Ngajak main nih Eh ketemuan nanti Nongkrong-nongkrong Kayak gitu kan Katanya Kebanyakan di Sekolah-sekolah Sekolah-sekolah Metri 1 Ya Satu Eh waktu itu kuliah ya Kuliah aku Nah kuliah Nah jadi Sekali aku diajak waktu itu Eh Nyoba Drumnya Siroge Nggak tahu rumahnya dimana KM berapa itu Jauh Jauh Jadi Eh Karena itu juga Sempat akrab lah ya Sama mereka Dan kenal Nah Terus Kudengar nih sound-soundnya nih Wih keren nih Bener nih Keren Dan waktu itu Sempat ya Aku nggak ngerti Kalau misalnya aku samain dengan band luar Apakah memang itu mainstreamnya Apa memang ini Ada yang lain Dulu Kan lagi Apa Kayak band di offspring tuh Nah Di offspring itu kan Ada Lagi rilis Lagi Album Smash Ada lagunya Come on it play Come on it Punya Influen Punya Maha Apa ya Punya Pendengaran musik panggeng Berbeda Jadi Eh Dan Saat itu Ya Kalau dikatakan Ke Ke Offspring Tidak juga Karena memang Influennya banyak sih Oke Saat itu kan Lagi juga ngetrend Green Day juga Naik Grancy juga Naik Album 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 Lama Itu kan Kemudian Nirvana Walaupun Nirvana group Masih Pang Kemudian Ya Jadi Komat npley khususnya Komat npley itu kan Hanya Sebagian yang kami Apa ya Baga Kami resepi gitu Banyak Banyak yang lain Ada BR juga yang 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 Raymond lagi-lagi ini kan yang memang ya pangrok kami pikir pangroknya memang style band nya itu style band ori gitu ya musiknya enggak terlalu apa ya gimana enggak terlalu banyak jadi cukup bempat mainkan itu cukup itu kan enggak perlu dan saat itu musik-musik seperti itu yang masuk di telinga kami kalau offspring memang adalah salah satu influencer juga sih tapi banyakan ternyata band luar lah ya dari luar ya karena memang band dalam kami saat itu juga kurang dikit monitor walaupun kami dapat saya sendiri pernah ke Jawa gitu kan pernah nge-trade ketemu dengan band-band Malang dan Surabaya ya cuman ya part permainannya hampir sama lah saat itu kan ngomong-ngomong kabar si Deddy kemana ya sama roge eh Deddy info terakhir di Tangerang Tangerang terus roge ada di masih pulangkan di rumahnya itu kan di arah kilometer sana yang lucu kan Deddy pernah ikut di hehehe ikut apa talent gitu kan talent audisi talent vokal gitu kan di Jakarta saat itu sudah waktu itu waktu itu enggak gabung sudah izin sama Jampiro apa ya kuliah pindah-pindah-pindah ke Jakarta saatnya Tangerang pernah baikpun gitu aku pernah ikut nih audisi talent gitu kan aduh wak yang yang tahu lagu yang dia mainin cuman si satu yang gondrong ada juri gondrong gitu ya itu cuman dia yang tahu yang lain enggak tahu hahaha ini buat Deddy nih kesaksianin siap-siap roge masih aktif ngisi di orkest orgum tunggal yang wakil ram kemarin juga main dengan anak-anak band dan benrok Palemba masih aktif lah jadi kalau ngumpul tetap di rumah kita ya masih ngumpul di ini ya kontak-kontakan di klinik lah sekarang dikatakan bubar bagaimana dikatakan kangen-kangenan bisa nanti waktu-waktu akan ketemulah di di passion yang bang sama lah benar-benar jadi tapi kalau mau ada ya ada kamu ada terus ini kalau bicara masalah lagu nih Fir itu rata-rata siapa sih yang 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 buatnya nulis lirik atau aransemennya gitu kalau lagu rata-rata omok ada roge ada aku ada Deddy ada jadi konsep ngeband saat itu konsep main musik itu misalnya saya megang gitar Oke saya mainin gitu aku mainin mainin gitar dan itu kan yang lain ikut feel di feel dengan fashion mereka masing-masing mereka fashionnya seperti apa ketemu enak udah gabung nah ketika lirik ya Deddy sebagai vokal utama lead vokal ngisi terus radio mau ngisi apa cocok ambil nggak cocok masukin lagi yang lain gitu paling konsepnya seperti itu misalkan omok juga waktu itu nge-drum punya vokal lirik masuk pokoknya masuk dan tinggal di matching in waktu ketemu evaluasi evaluasi briefingan ngeband cocok nih lirik ini lirik ini lirik ini udah gitu terus lagu pertama itu eh apa judulnya yang jadi paling banget mau aktor ini serius ini atau ini yang jaman ini sebelum Hai yo lo hahaha karena udah okoneng-koneng koneng-koneng-koneng-koneng-koneng-koneng-koneng ya iya konek-koneng Oke lirik Indonesia ya lirik sebenarnya lirik lirik palembang itu lirik-paling ada yang beberapa tahun nih yang apa eh lagu Jampiru nih koneng-koneng nih kita kulit aja nih rata-rata nih lagu Jampiru nih tentang apa nih sih ceritanya semuanya lagi rata-rata semuanya se-es apa ya semuanya mau lahir dari lahir dari inilah ya dari pengetahuan kita gitu bahwa liriknya apa kebanyakan memang distorsi sosial Oh distorsi sosial itu yang kita masukin ke situ ada ya ada tentang politik lah koneng-koneng itu kan sindiran-sindiran politik oke cuman ya itu tadilah coba dikaitkan dengan asik-asik aja lah pangerokan asik gitu kan jadi ya di asik-asikin aja itu aja itu itu cerita lagu koneng-koneng itu itu cerita itulah yang buat kena buat cara lirik kami ketemunya tapi bukan koneng itu ngelewat depan rumah ya terserah whatever bocor terus eh eh kalau eh saat itu kan sepantuju nih berjalan lah nah terus ya kita kan ngumpul ya ngumpul-ngumpul akhirnya ada sebuah project rupanya project dari yes dan saat itu ku dengar memang ada kompilasi bersatu ya itu tahu tuh ternyata Jampiro masuk ya adem-paksen itu masuk lagunya apa ya Ya ampun ini memorabilia perlu baru data autentik nih jadi hampir banyak data kami udah hilang memang apa bermain punk rock bermain musik band itu memang untuk memang kami kami inginkan gitu menyuarakan apa yang saat itu tanpa berpikir tanpa berpikir ini disimpan di save apa di bagaimana judulnya lagunya Hai setahu aku berisik itu Paling Bang Mohak Tergedi Oval memotri sama aduh lagu-lagu ya iya dua lagu kalau kalau memang murah tergedi konek-konek itu apa anarki jadi di tahun 99 ya 9 akhir kayak 9 akhir akhir atau masuk 2000 pisaran itulah dan itu pokoknya si masih dedik masih dedik masih dedik Oke dua-duanya lah ya Nah sekedar cerita lain mungkin saat itu proses recording ya agak susah lah ya Oh susah recording tahun cuman nggak tahu bocoran dikit lah waktu recording itu gimana tuh recording di studio rental m5-5-5-5 bukan kami latihan di rumah paling kering rekaman disitu saat itu pakai tip-tip ya salah satu merek politer tapi asik tuh rekaman langsung live asik asalnya lumayan 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 aduh asik nah jadi kalau di studio di rumah pakai tip itu akhirnya kami recording agak naik kelas ke studio rental di km5-5 jaman itu mungkin masih inget studio Falmos Oh ya Oh ini ya ya itu sempat kusebutin tuh studio itu masuk lorong ya itu studio lu asik itu di recording asik yang pertama yang kami ini kenal underground ada nggak ya Oh enggak lah nggak ada lagi aku juga sudah lupa di mana-mana udah lupa asik itu sekian itu itu pakai pakai apa itu pakai tip-tipnya deh terus ini fear eh ya bergerak 4 tahun ke depan seperti itu kan masukin awal 2000 lah ya itu masih 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 manggung soal macam masih masih lumayan lah 2000 informasinya juga udah berubah nggak udah saat itu itu udah berubah Oh jadi dia udah lulus SMA ya pindah-pindah-pindah lulus ya lah kalau 98-2001 kali di eko 2001 apa 98 99 dia 2000 udah pindah ya kuliah tadi kuliah pokoknya ke Jakarta nah terus kontak karena HP memang sulit ya iya hahaha belum ada HP jaman masih susah ah komunikasi gitu kan terus eh formasinya kurang satu jadi bertiga ya bertiga jadi yang ambil vokal vokal aku ambil vokal aku ambil vokal vokal berarti ya gitar si roge main drum omok main bass Oh yang awalnya omok drum itu kan ya hahaha hahaha jadi eh aku ada inget layar rep dari lagu Jampiro apa ya nothing-nothing itu ya itu yang yang kurutku ini makanya kedengarnya udah datanya mirip kali kayak entah Jampiro apa ya tapi suara Daddy kalau kuliah itu powernya makin iya sih sayang banget kalau jadi saat itu karena vokalnya dapet diong mampu bertat vokal itu mampu bertahan dengan beberapa lagu Iya bener 12 lagu dengan kekuatan vokal itu mampu bahkan rekaman kami itu di Jakarta tuh sebenarnya diterima Oh gitu sempat ya sempat kami ngalong kesana kan nyetrik kesana aku omok stroge Daddy ngalong bawa rekaman itu kaset itu bawa kesana ya kenal kenal anak-anak sana dengerin rekaman dimana anak-anak Jakarta ngomong gitu ini rekaman dimana nih katanya gitu sih itu studio atau studio studio ada terus dia ada terus di awal anak-anak nongkrong ada juga gitu kan street ada juga ngomongin bagus nih keren banget malah anak hip metal ngomongin keren nih Oh pokoknya soundnya keren gitu kan padahal dia mereka juga kaget rekaman bukan cuman di studio rental maketib biasa ya berarti rapi lah ya rapi artinya saat itu Palembang ya mereka danya kau gitu kan Palembang rupanya punya 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 bukan punya studio ya kalau dia yang studi yang lumayan bagus itu lum lumayan saat itu malah kami sempat ketemu dengan eh apa sebuah perusahaan perusahaan recording gitu oke oke apa lah gitu pokoknya saat itu rock mereka airupanya di di dalam setika kami masuk rupanya ada yang rock dangdut gitu sampai ditawarin kalau dangdut katanya langsung masuk studio hahaha salah colok yang lorok jadi misinya itu memang manggung atau ada buat rekaman enggak misinya cuman nyetrit Oh nyetrit nyetrit tapi bak rekaman sambil jual kaset oke 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 ngomong keren itu sambil mampir ditunjuk oleh saudaranya si Deddy kamu ke sana aja tapi udah mulai surface lah ya kamu kesana aja ke studio ke perusahaan itu ini hahaha datang situ diterima baik nyamk ini kan ramah itu tetap rupanya yang genre rock nggak lagi keluar kota atau gimana yang genre dangdut ya kalau ini udah terima aduh cabut tapi kami tinggalin kaset mau jualan kaset ada cerita lah ya ya itu yang cerita lucu lah nah terus manggung-manggung di ya geeks-geeks lah ya apa Palembang kan banyak juga tuh artinya dengan informasi tiga kan nah nah ada beberapa geeks lah yang yang masih berkesan lah kayak gitu yang paling berkesan tuh apalah buat jambiro gimana semuanya berkesan saat itu karena apa apa ya lagi booming itu lagi dan saat itu asyik memang jadi semua momen panggung itu ayah pokoknya asyik lah rock and roll gitu kan panggung lokasi segala macam masih memang penonton yang diluar genre itu agak apanya agak asing dengan dresko dengan properties yang ditampilkan oleh panggung cocoon saat itu makanya eh apa ya booming itu terkesannya bukan musiknya yang booming itu kan penampilannya itu yang saat itu rambing lah munculnya malimbang mohatra gini ayah ya 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 Nah jadi ngomong ngomong eh lapa proses dari habis kompilasi tanbanyak Maya apa lagu-lagu yang udah dibuatlah ya itu langsung diproduksi album atau EP apa gimana yang terakhir kami inget cuman EP berapa lagu 6 lagu 6 lagu kaset ya kaset kaset terus kaset masuk ke sidi kalau nggak salah pindah ke sidi dan datanya hilang semua ini memang penyakit ini temen-temen tapi ada temen-temen yang masih nyimpan koleksinya katanya nggak masalah kalau hilang-hilang ininya apa tuh kasetnya asal jangan bukan aja lupanya ini lagunya udah lupa gila jadi ya namanya juga apa masa lalu-lalu kayak gitu kan Jampiro bagi yang apa belum belum tahu eh pasti adalah yang yang lengket beberapa kawan juga udah udah share luar di YouTube kan beberapa proyekan yang pernah kita buat kayak di film itu kan ada kolam ya ya itu nggak tahu saya aku lupa tuh itu 2000 berapa yang waktu itu buat film teh 2000-2009-2009-2009-2009-2009 belum masuk dua di 2012 ya belum belum ya Nah jadi eh dulu sempat punya proyek untuk relax cinema jadi konsepnya adalah film lokal dalam lokal dan beksonya adalah band-band lokal Palembang musisnya salah satunya jam piro waktu itu ku ambil memang Palembang musisnya tragedi dan itu pas sama film filmnya tika melalui belakang tika melalui belakang terus eh bergerak masih dengan formasi tiga nggak ngelengkapi hari ini kan sudah mulai apa ya sudah mulai berumurlah teman-teman kan udah belum ketemu di saat momen yang sama film kesimpunyasi bukan masing-masing nyari personil sempat sih kemarin tempat sempat dapet personil cewek dapet cewek sempat main sama cewek sempat main sama cewek apa maksudnya personilnya cewek bro Hai telur jadi personilnya cewek vokalnya tapi satu panggung satu panggung atau dua panggung siapa namanya siapa namanya sudah long lang long ten dosi yang rombongan lain setuju gitu ya iya setuju aja ya asyik-asyik ya udah nih yang mau aku tanya nih kalau misalnya cek ini misalnya ada yang yang nanya itu udah lah hampir nanggung nih kayak gitu kan nanggung nih cewek aja nih vokalnya gitu gimana kira-kira cewek ya asal tahan asal tahan asal tahan dengan karakter dan apa moodnya personil cewek kan apalagi apalagi jam piru tuh apa ya bebas tapi asik gitu loh nggak kemudian anger nggak kemudian apa ya menampilkan kesanggaran nggak asyik-asik aja pak roh asik jadi nah itu yang apakah sulit diterima oleh vokal-vokal khususnya cewek itu yang itu tapi kami sempat nyoba cewek sempat itu sih saat yang memang ya kebenaran ada vokal cewek diajak mau yoi tapi gagal Oh bukankah ya ya ketuntutan keluarga-keluaranya kan pir kalau bicara ini kan sudah tahun 2022 2022 lah ya ya terus eh katanya Jampiro nggak adalah istilah bubar entah apa lah gitu kan yang namanya kita eh kadang istilahnya berkarya lah ya pakum power lah ya pakum power bukan pakum cleaner ya nah pasti sebagai udah pionir sekarang adalah proyek-proyek atau bisa ngebakar lagi di Jampiro supaya eh on fire seperti yang di awal kayak gitu kan meskipun memang informasinya ya adanya seperti ini kan apa nih kira-kira proyek ini kedepannya yang pasti kalau memang mau ini lagi proyekan kedepan berharap sih bisa ngumpul-ngumpul-ngumpul lagi orang-ngumpul tiga orang tiga orang cuman ya tadi tinggal nunggu momen saja gitu kan momen saja mood-mood hari ini sibukkan luar biasa memang enggak enggak bisa di ini enggak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan individual hari ini lebih besar dari kebutuhan kelompok makanya itu lebih fokus ke ke masing-masing dulu gitu kalau memang mau ketemu waktunya nanti bisa ketemu dan aku juga asal ditanya Jampiro Jampiro mau no yuk paling aku ngomong Jampiro kurang personil gitu Aksen Aksen momennya paling-paling dewek-dewek gitu kan misalkan paling yuk aku masih dikenal api Jampiro roge masih dikenal bawa roge Jampiro Jampiro paling-paling itu yang menguatkan itu kan itu yang masih ya mungkin waktu dan Tuhan yang bisa menjawab kapan bisa kumpul itu situasi kalau aku mengurangi juga aktivitas mungkin bisa kondisi kaget kapan waktunya proyekan kedepan juga harap manggung lagi bisa kalau lagu single-lagu single sudah secara dewean siap ada materi ya doma udah ada materi aku udah ada materi untuk-untuk di recording lagi siap-siap bahkan ada beberapa lagu yang sering kubawa demo itu kan demo sering sering punya gue nyanyikan di saat demo dinlap kalau bahasa demo itu sering ya dapet ya dapet masih dapat aku pikir tadi jawabannya ditanyain tuh nih keman Jampiro main nih menjauhnya berapa yang nonton ya ya kita udah apa ya kasih semangat tetep entah entah kamu yang lama atau yang sekarang nonton apa ya tetap inilah ya kita di Palembang nah ini skena-skena di Palembang kan udah banyak lain pengaruh-pengaruh dari apa sumber informasi internet semacam yang dulunya kita apa jaman kaset terus namanya studio recording dikit gitu kan ada juga yang nerima ada yang enggak ya 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 transisi ke dua CD terus ini sekarang kan berupa file kan lebih enak kan kayak gitu kan terus band-band juga ada apa ya macam-macam genre kadang-kadang kan jadi ada yang apa isinya tuh eh mereka berkarya terus itu ada yang kenal yang yang lama atau yang baru kadang-kadang yang lama juga ada yang kenal baru gitu kan terus ngobrol nongkrongan nongkrongan lagi gitu nah terus yang mau tanya ini eh kira-kira menurut haupir untuk skena-skena ini Palembang underground lah ya pokoknya ya itu sekarang itu gimana sih pandangannya dan terhadap khusus band-bandnya itu atau mungkin ada kolektifan-kolektifannya kalau pandangan aku sih eksistensi underground masih tetap berjalan itu eksistensinya dan yang yang lama-lama pun masih masih mengakui bahwa mereka tetap memegang underground itu bahwa kemudian regenerasi ada ya memang itu bagian dari evolusi-evolusi hidup-hidup jadi khususnya skin-skin ini semakin semakin rame kulihat kemarin kan terakhir tuh rame banget ini kan artinya mulai dari kuantitas apa ini peminatnya banyak ya terus band-band yang bercokol di dalamnya juga asik-asik gitu ya ya apa ya ya menunjukkan bahwa eksistensi di underground juga sampai hari ini tetap stabil gitu kan tinggal memang variasi undergroundnya yang dibanyai lagi misalkan kebutuhan akan bakat-bakat di bidang lain gitu kan tidak hanya bermusik mungkin mungkin mereka berpuisi mungkin mereka bisa berkarya dalam bentuk apa semacam semacam UMKM lah ya bahasa sekarang ini ya karya-karya seperti itu nah itu yang harus mulai di juga ditonjolkan juga bahwa underground underground itu tidak juga bicara musik musik bicara karya yang lain juga ada itu kan kalau perlu disisipin di acara musik itu disisipin memang berpuisi atau yang lain itu walaupun di scan-scan event gitu gigik ada juga semacam karya yang lain misalkan tattoo atau jual emblem jualan ya tapi maksud saya pribadi adalah pengembangannya lebih banyak lagi di bidang seminya saya yakin tidak hanya bermusik mereka ada yang berpuisi mungkin ada yang pinteroasi lah itu kan mungkin ada yang apa ya pinter di lain bidang seperti itu yang memang harus dimunculkan movement-movement sosial di undergroundnya lebih muncul lagi kolektif-kolektif sosialnya dan berapa kali teman-teman masih eksis kitanya aja gitu ya kita nih sibuk tadi rambutlah putih jaga putih gitu kan ya agak-agak telat info event gig kegiatan jadi video Aduh keluar rumah be itu enggak mampu lemah bulu rengkau belum belum ketemu saja yang ya yang udah putih-putih rambut ini nongol lagi banyak kok masih pingin lah saya yakin masih teman-teman yang lain masih mengenang-enang kegiatan zaman muda dulu masih kawan-kawan itu itu yang yang kupikir di scan scan ini harus hidup kembali seperti itu masih eksis dan masih asyik temen-teman baru sekarang regenerasi baru masih asyik oke keren positif lah ya memang sih kalau dibilang eh mungkin apa banyak latar belakang lah ya masih-masih personel atau apalah yang yang pas datang ke geeks itu ya mungkin satu paket lah mungkin kalau dibilang ya mungkin variasi lah di selain dari musik gitu kan bisa di eh ya sekali tonjolkan untuk supaya apa memang istilahnya apa eh survive-nya mereka juga juga disitu juga kan saya kan ada tadi beberapa nya kayak apa eh Emblem ya ya Emblem peskosablos semacam itu kalau berupa pulisi mungkin enggak enggak jauh dari musik layak seni ya gitu ya bisalah eh jadi iya ya selain kadang-kadang kencong gitu agak sedikit ini seluruh dikisih gitu kan memang eh apa sih itu eh bimben sekarang kan udah eh keren-keren lah ya karena tadi kan oke dulu zamannya agak lambat sekarang cepet-cepet ya mereka cepat ya wajar ya Nah terus eh waktu dulu dan sekarang juga pasti sering dengerlah kata-kata do it yourself support your local band gitu kan itu aku inget tuh waktu dibuat pamflet oleh si si Amin hitam putih tulisannya support your local band DIY DIY yourself ya nah kira-kira itu masih berlaku enggak kira-kira Oh bukan lagi masih berlaku sekarang ini dengan teknologi yang ada DIY dengan support your local band seharusnya lebih apa ya lebih lebih tubuh kembangnya lebih lebih powerful artinya kalau dulu sangat terbatas terbatas kan teknologi kemudian informasi sangat terbatas sekarang luar biasa udah cepatannya berubah bisa berubah berapa detik langsung berubah 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 nah kupikir DIY dengan support your local band dan gig itu eh bisa dilakukan dengan mudah di area masing-masing gitu kan malah aku berpikir gini saking teknologi hari ini luar biasa ya menggabungkan tanpa harus ketemu gitu misalkan aku main gitar aku main gitar recordingnya recordingnya gitar pakai HP gitu aku kirim ke drummer misalnya roge gini-gini gitarnya lu drum cari ketemulah oh iya ketemu oh misalkan seperti itu basnya ini kirim nah ketemu balik lagi ke diriku tinggal editing gitu kan editing misalkan ya di editing gitu di laptop apa komputer udah ketemu udah sebenarnya udah udah bisa recording apalagi pangerok kan asik-asik aja nggak harus bagus-bagus bener gitu kan dalam artian kualitasnya yang penting enak didengar dan kualifikasinya juga cocok gitu kan nah seperti itu artinya tumbuh kembang DIYnya harusnya lebih lebih kencang-kencang lewat teknologi hari ini apalagi support yo local gig bisa juga diakalin gitu kan buat wall portal sendiri gitu kan isinya mengundang tajam tali jemuran manggung tapi di 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 tempat yang tajam sendiri di black di blue apa di fake abadi ya di di combine atau ditampilkan di satu wall gitu kan oke benar-benar sesuai nomor ulut yang kedua duluan apa tajam duluan seperti itu teknologi luar biasa sebenarnya itu kurang lebih itu kita ulik tentang diampiro kira-kira nih aku nih ada ada kata-kata kata-kata ininya Jampiro itu apa secara singkat Jampiro coba pangrok pangrok terima kasih sudah hadir di apa tempat ini dan ya channel YouTube kita paling bangsu kultur dan selalu standby konten konten-konten kita yang selalu terbaru dan saling apa support dan menggairahkan hahaha terima kasih ya ya selalu semangat Jampiro selamat menikmati rasa merasa yang akan kenarları terbaru dan tajam rasa yang terar di sana Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!